Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua dan nantikan update materi dari Ben Pinter Hai, selamat datang kembali di channel Ben Pinter Pada video kali ini kita akan membahas soal Tufel, section 2, Structure and Written Expression Perlu kita ketahui bahwa Structure and Written Expression ini punya 2 bagian, part 1 dan part 2 Untuk part 1 ada 15 soal, nomor 1 sampai 15 Kita harus mencari jawaban yang benar untuk melengkapi pertanyaan yang ada Kemudian part 2, itu ada 25 soal, nomor 16 sampai 40 Kita harus menemukan kesalahan atau error pada kalimat yang tersedia Jadi total pertanyaan pada soal Structure and Written Expression ini Ada 40 soal dalam waktu 25 menit Jadi maksimal kita kerjakan 1 soal itu kurang lebih 30 detik Ini harus kita perhatikan betul karena time management, pengelolaan waktu dalam mengerjakan tes Itu juga akan menentukan keberhasilan kita dalam mencapai skor Tufel yang kita inginkan Sebelum kita membahas soal Tufel nomor 1 sampai 15 Akan saya berikan terlebih dahulu tips umum mengerjakan Tufel Structure Yang pertama, pastikan kalimat memiliki struktur subject dan verb Ini struktur dasar bahasa Inggris, ada subject dan juga harus ada verb Kemudian lihat apakah subject dan verb sudah lengkap Jadi subjectnya sudah lengkap, kemudian verbnya juga sudah lengkap Kalau ada yang tidak lengkap, kemudian kita cari di jawaban kira-kira Mana jawaban yang tepat untuk melengkapi pertanyaan yang ada Kemudian lihat apakah subject dan verb sudah sesuai Jadi kalau misalnya subjectnya tunggal, gunakan verb untuk subject tunggal Kalau misalnya subjectnya jamak, gunakan verb untuk subject jamak Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita praktekan langsung ketika kita membahas soal Kemudian, jika ada satu konektor, konektor itu adalah kata penghubung Bisa berupa kata tanya, question words, bisa juga berupa penghubung yang lain seperti after, before, dan seterusnya Jika ada satu konektor, pastikan main verb atau kata kerja utama pada kalimat itu ada dua Jadi kalau misalnya konektornya ada dua, otomatis kata kerjanya ada tiga Kurang lebih seperti itulah, selisihnya antara konektor dan kata kerja itu satu Konektor lebih sedikit Kemudian, pastikan konektor yang digunakan sudah benar Jadi kalau misalnya orang yang gunakan konektor untuk orang ketika kita mengerjakan soal tipe adjective clause misalnya Oke, supaya lebih jelas, mari kita langsung membahas soal yang pertama In simple animals, bla bla bla, reflex movement, or involuntary response to stimuli Pada soal yang pertama, kalau kita lihat disini Jawaban yang pertama, behavior mostly Ini salah, karena disini tidak ada verb Pada soal, disini juga belum ada verb Ingat ya, struktur kalimat dalam bahasa Inggris, ada subject, ada verb Disini belum ada struktur subject verb Disini tidak ada verbnya atau kata kerjanya Jadi salah, kemudian most is behavior Ini ada verb sebenarnya, ada kata kerja is Tapi behavior sebagai kata benda disini seharusnya dia posisinya sebelum kata kerja Jadi yang tepat adalah jawaban yang C Most behavior is Jadi struktur subject verb disini Ada subject dan verb yang hilang disini Yang di, ini juga salah karena tidak ada verb Juga disini menggunakan the Perlu kita catat disini Untuk kata most, apabila maknanya itu kebanyakan Ya lebih dari separoh dari jumlah yang ada Atau kuantitas yang ada Maka kita gunakan tanpa the Kalau kita gunakan the disini artinya superlatif Yaitu paling Biasanya diikuti adjective Misalnya the most difficult Paling susah, the most beautiful Paling cantik Dan seterusnya Selanjutnya Selanjutnya mari kita ke soal yang kedua Kalau kita perhatikan disini Jawaban yang A Salah Karena goodly ini ungrammatical Ya tidak tepat Secara Tata bahasa Karena kata good Apabila ingin kita ubah menjadi adverb Kita gunakan well Bukan goodly Kemudian yang B Ini jawaban yang tepat Ini berkaitan dengan penggunaan adjective dan enough Kita gunakan enough setelah adjective Jadi strukturnya adjective kemudian enough Tapi kalau enough ini kita gunakan dengan kata benda Maka strukturnya adalah enough kemudian plus noun atau kata benda Seperti disini enough water Good enough Jadi cukup baik Itu bahasa inggrisnya good enough Bukan enough good Yang C juga ini salah Ungrammatical Dan yang D Ini terbalik Seharusnya good enough Selanjutnya mari kita ke soal yang ketiga According to the wave theory Bla 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 Population of the Americas May have been the result of a number of separate migrations Pada soal yang ketiga ini Kalau kita lihat Sebelum population Ini ada yang hilang Kita lihat jawaban yang E Ya ini jawaban yang benar Karena The population of the Americas Ini memiliki struktur The Kemudian noun Disini population Biasanya uncountable Kata benda yang tidak bisa dihitung Kemudian diikuti oleh Of the Americas Of the Americas ini Qualifying phrase Jadi frase yang menjelaskan Atau membatasi makna population Sehingga population disini Maknanya spesifik atau khusus Makanya kita pakai the disini Terkadang juga Bisa Memakai artikel yang lain Seperti E atau An Tetapi paling umum Polanya adalah The Kemudian diikuti oleh Noun Of Kemudian Noun Atau noun phrase Yang B disini Salah Karena there Tidak mengacu kemanapun Disini there Tidak punya acuan Pada kata sebelumnya Kemudian That Ini kalau sebagai Konektor Maka kita Butuh Kata kerja lagi Padahal disini Kata kerjanya Cuma ada satu Yaitu may have been Ini dianggap sebagai Satu kesatuan May have been Who's juga Sama Kalau ini konektor Otomatis kita butuh Verb lagi Padahal disini Verbnya cuma satu Selanjutnya Kita ke Nomor yang Keempat It is presumed That rules Governing The sharing of food Influence Blah 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 That the Early Sculptors Evolved Kalau kita lihat Pada Soal yang Keempat ini Jawaban yang E Salah Karena disini Kalau kita lihat Ada tiga kata kerja Yaitu Is presumed Kemudian Influence Verb 2 Kemudian Evolved Juga Verb 2 disini Ada tiga kata kerja Konektornya Ada dua Yaitu That Dan kemudian Z yang kedua disini Jadi ini sudah Tepat Kita gak perlu Konektor lagi Karena kalau kita Pilih yang E Ada konektor Otomatis kita nanti Butuh Verb lagi Karena selisih Konektor Dan Verbnya Itu ada Satu ya Selisih Konektor Dan verb Dalam kalimat Itu ada satu Kalau disini Ada dua Konektor Otomatis Verbnya ada tiga Ini sudah ada tiga Jadi kita Tidak perlu Konektor lagi Kemudian Jawaban yang B Ini ada Verb Ini Ungrammatical Karena disini Ada verb Dua Kemudian Diikuti oleh Is Ini strukturnya Ungrammatical Tidak tepat Secara grammar Ada juga Kalau to be Disandingkan dengan Verb Tiga Seperti ini Is presumed Ini tepat Kemudian The way The way ini Jawaban yang tepat Karena disini Setelah influence Diikuti oleh Objek Berupa noun Dimana objek ini Dijelaskan oleh Adjektif clause That the earliest cultures evolved Ini adjective clause Yang menjelaskan Noun way Kalau yang D Ini salah Karena ini ada Konektor Otomatis Nanti kalau kita Tambahkan konektor Kita Perlu Verb lagi Selanjutnya Mari beralih ke Soal yang Kelima Calculus Bla 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 Elegant And economical Symbolic System Can reduce Complex Problem To simple Terms Soal ini Kalau kita Lihat Memiliki Struktur Subject Kemudian Koma Diikuti oleh A positive Kemudian Koma Dan Diikuti oleh Verb Jadi disini Subjectnya Berupa noun Yaitu Calculus Kemudian Frase Mulai Yang kosong Ini Sampai Sistem Ini A positive A positive Ini adalah Kata Frase Atau Klausa Yang menjelaskan Noun Sebelumnya Atau Kata Benda Sebelumnya Biasanya Punya Struktur Seperti ini Subject A positive Dan Verb A positive Diapit oleh Dua koma Karena Berada di Tengah Kalimat Kalau di Akhir Kalimat Diakhiri Dengan Titik A positive Ini Tidak Bisa Diawali Oleh Struktur Subject Verb Kalau Kita Lihat Jawaban Yang E Ini Punya Struktur Subject Verb Jadi Salah A positive Juga Tidak Bisa Diawali Oleh Verb 1 Atau Verb 1 Yang Diikuti S Atau Is Atau Verb 2 Ini Tidak Bisa Mengawali A positive Jadi Ini Salah Jawaban Yang D Ini Salah Kemudian A positive Bisa Diikuti Oleh Konektor Seperti Who Ataupun Which Tapi Tidak Bisa Diawali Oleh Konektor That Jadi Jawaban Yang B Salah Selain Konektor A positive Bisa Diawali Verb Ink Maksudnya Aktif Verb 3 Maksudnya Pasif Diawali Oleh Noun Atau Noun Phrase Atau Diawali Oleh Prepositional Phrase Jadi Diawali Oleh Preposisi Kemudian Diakhiri Kata Benda Atau Kata Ganti Otomatis Jawaban Yang Tersisa Ini adalah Jawaban Yang C Ini Jawaban Yang Benar Disini Kita Butuh Article Karena Sistem Ini Masuk Countable Noun Kata Benda Yang Dapat Dihitung Tunggal Apabila Ada Singular Countable Noun Kata Benda Tunggal Yang Dapat Dihitung Maka Biasanya Tidak Berdiri Sendiri Tapi Sebelumnya Kita Memakai Demonstrative Adjective Seperti This Atau That Misalnya This Book Atau Bisa Juga Kita Memakai Possessive Adjective Seperti My Your His Contohnya My Book Atau Atau Kita Bisa Menggunakan Artikel Seperti Disini Ini Menggunakan Artikel N Karena Elegant Ini Suaranya Huruf Vokal Jadi Kita Pakai N Tidak Pakai E Ataupun Juga Bisa Pakai The A book Enable The car Ini Contohnya Pengecualian Seperti Misalnya Pada Kalimat I Go To School School Disini Singular Countable Nouns Tapi Tidak Diawali Oleh Demonstratif Posesif Maupun Artikel Ini Termasuk Pengecualian Pengecualian Lain Misalnya Pada Kata Office Atau Kata Lain Bisa Dicari Di Buku Buku Grammar Yang Bagus Kemudian Soal Yang Keenam Until Recently Canada Did not Require That US Citizens Obtain Passport To Enter The Country And Blablabla Kalau kita lihat disini Jawaban yang E Salah Karena Disini memakai Neither Biasanya Neither Terletak Di awal Kemudian Diikuti oleh Verb Dan Subject Ini Strukturnya Terbalik Yang B Ini Jawaban yang Benar Jadi Subject Kemudian Diikuti oleh Verb Negatif Dalam Bentuk Negatif Verbnya Kemudian Diikuti oleh Either Jadi Subject Verb Negatif Kemudian Either Ini Digunakan Untuk Negatif Agreement Mexico Didn't Either Mexico Juga Tidak Kalau kita Pakai Neither Maka Strukturnya Neither Kemudian Verb Verb Positive Diikuti oleh Subject Kalau Ada Pilihan Neither Did Mexico Ini Juga Benar Jawaban Yang C Ini Salah Ini Terbalik Seharusnya Did Dulu Baru Mexico Kemudian Yang D Ini Ungramatical Kanan Either Biasanya Letaknya Di Akhir Kalimat Seperti Jawaban Yang B Selanjutnya Soal Yang Ketujuh The Poet Blablabla Just Beginning To Be Recognized As An Important Influence At The Time Of His Death Kalau Kita Lihat Pada Soal Yang Ketujuh Disini Belum Memiliki Verb Karena Recognize Disini Meskipun Verb Tiga Tapi Diawali Oleh To Ini Tidak Bisa Menjadi Verb Yang Merupakan Syarat Lengkapnya Sebuah Kalimat Dalam Bahasa Inggris Kemudian Beginning Ini Ada Kemungkinan Verb Dengan Syarat Sebelumnya Diawali Oleh To Be Kita Lihat Dalam Pilihan Jawaban Yang E Ini Salah Karena Tidak Ada Verb Disini Kemudian B Juga Salah Meskipun Ada Verb Tapi Disini Ada Konektor Who Ingat Ya Kalau Ada Konektor Maka Verb Paling Tidak Harus Ada Dua Padahal Kalau Kita Lihat Disini Verb Belum Ada Kalaupun Pakai Was Berarti Verbnya Baru Ada Satu Kurang Nanti Verbnya Kemudian Yang C Ini Salah Tidak Ada Verb Dan Jawaban Yang Tepat Adalah Yang D Walt Whitman Was Jadi Jadi Disini Subject Adapun Depoit Disini Sebagai Premodifier Artinya Sang Pujanga Walt Whitman Kemudian Soal Yang Kedelapan The Formation The Planets And Other Stars Began With Condensation Of An Interstellar Cloud Kalau Kita Lihat Disini Jawaban Yang A Ini Tidak Tepat Karena Ungrammatical Disini It Tidak Bisa Menerima Jadi It Accepted Ini Tidak Tepat Kemudian Yang B Verb Ini Nanti Missing Subject Disini Ini Juga Tidak Tepat Jawaban Yang Tepat Adalah It Is Accepted That Jadi Ini Anticipatory Clause Clause Yang Di Awal Kalimat Setelah That Ini Diikuti Subject Verb Disini Subject The Formation Of The Sun Blah Blah Sampai Stars Ini Subject Lengkap Kemudian Verb Begin Ini Memakai Verb 2 Kalau Kita Lihat Disini Ada Connector That Ada Satu Connector Otomatis Verb Ada 2 Jadi Is Accepted Satu Kemudian Begin Ini Sudah Tepat That Is Accepted Ini Ungrammatical Kalaupun Letaknya Di Awal Kalimat Ini Biasanya Posisinya Sebagai Subject Noun Close Sebagai Subject Padahal Disini Tidak Diikuti Oleh Verb Tapi Diikuti Struktur Subject Ini Salah Selanjutnya Soal Yang Kesembilan As A General Rule The Standard Of Living Blablabla By The Average Output Of Each Person In Society Kalau Kalau Kita Lihat Kalimat Kalimat Sudah Memiliki Subject Yaitu The Standard Of Living Subject Lengkapnya Subject Head Adalah Standard Subject Head Adalah Subject Yang Mempengaruhi Verb Apakah Verb Yang Kita Gunakan Verb Tunggal Atau Verb Untuk Subject Jamak Ini Tergantung Subject Head Disini Subject Head Adalah Standard Kalau Kita Lihat Disini A C Dan D Ini Verb Untuk Subject Tunggal Sementara B Ini Verb Untuk Subject Tunggal Ataupun Jamak Verb 2 Jawaban Yang Tepat Adalah Yang A Disini Is Fixed Jadi Kalimat Pasif Disini Cirinya Memakai B Dan Verb 3 Is Fixed Ciri Lain Disini Ada Kata By Yang Artinya Oleh Ini Penanda Kalimat Pasif Yang B Salah Karena Ini Aktif Nanti Maknanya Yang C Juga Salah Nanti Ini Untuk Kalimat Aktif Fixed Juga Salah Ini Untuk Kalimat Aktif Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Yang A Selanjutnya Soal Yang Kesepuluh The Consumer Price Index List Blah 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 Kalau Kita Lihat Disini Jawaban Yang E Salah Ini Setelah Question Word Diikuti oleh Hope Dan Subject Ini Ungrammatical Kemudian Jawaban Yang B Ini Juga Salah Karena Ini Struktur Seperti Dalam Bentuk Pertanyaan Padahal How Much Sampai Akhir Ini Masuk Dalam Pernyataan The Consumer Price Index List Apabila Question Word Diikuti oleh Struktur Subject Verb Masuk Dalam Pernyataan Atau Pertanyaan Lain Maka Polanya Harus Dalam Bentuk Pernyataan Yaitu Setelah How Disini Harus Subject Verb Bukan Pertanyaan Seperti Disini Pada Pilihan Yang B Setelah How Disini Diikuti oleh Auxiliary Kemudian Subject Dan Verb Ini Bentuk Pertanyaan Jawaban Yang Benar Adalah Yang C Jadi Setelah How Much Disini Diikuti Langsung Oleh Subject Dan Verb Question Word Atau Connector Diikuti Subject Dan Verb Ini Adalah Noun Clause Yang Jadi Objek Dari Kata Kerja List Jawaban Yang D Juga Salah Ini Ungrammatical Karena Disini Memakai R Sebelum Subject Every Car Selanjutnya Soal Yang Ke Sebelas The Fourth Theater Where Lincoln Was Shot Blah 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 Jawaban Yang E Must Restore Ini Salah Karena Kalau Kita Lihat Disini Subject Subject Adalah The Fourth Theater Kemudian Where Lincoln Was Shot Ini Adjective Clause Ini Subject Subject Adalah Lincoln Kemudian Verb Adalah Was Shot Jadi Setelah Disini Kita Butuh Verb Must Restore Ini Tidak Bisa Menjadi Verb Dari The Fourth Theater Karena The Fourth Theater Ini Tempat Jadi Tidak Bisa Restore Dengan Sendirinya Kemudian Yang B Juga Tidak Tepat Karena Ini Konteks Lampau Tidak Konteks Sekarang Ataupun Conteks Future Yang C Ini Jawaban Yang Tepat Jadi Ini Untuk Logical Conclusion About The Past Strukturnya Must Have Kemudian Diikuti Oleh Verb Tiga Ini Untuk Kesimpulan Yang Logis Tentang Sesuatu Di Masa Lalu Disini Must Have Been Restored Pasti Sudah Diperbaiki Jadi The Fourth Theater Must Have Been Restored Pasti Sudah Diperbaiki Yang D Ini Sudah Jelas Salah Karena Setelah Modal Must Ini Harus Verb Base Disini Restored Verb 2 Jadi Ini Salah Pokoknya Kalau Setelah Modal Ada Verb 2 Ataupun Verb 3 Ataupun Verb 1 Tapi Dengan S Atau Is Ataupun Verb Ink Ini Sudah Jelas Salah Jadi Setelah Must Harus Bentuk Verb Base Kalaupun Memakai To be Seperti Jawaban Yang B Ini Memakai To be Bentuk Asal Yaitu B Must Be Restoring Baru Baru Boleh Memakai Verb Ink Disini Selanjutnya Soal Yang Kedua Belas Fast Food Restaurants Have Become Popular Because Many Working People Want Blah Blah Kita Lihat Jawaban Yang E Ini Jawaban Yang Tepat Benar Karena Want Disini Bermakna Ingin Jadi Kalau Kata Want Bermakna Ingin Ini Diikuti Oleh Infinitif Yaitu To Kemudian Diikuti Oleh Verb Base Disini To Eat Jadi Want To Eat Jadi Disini Infinitif To Eat Tapi Kalau Maknanya Perlu Sama Dengan Need Biasanya Diikuti Oleh Verb Ink Seperti Jawaban Yang B Ini Salah Karena Disini Makna Yang Dikehandaki Adalah Makna Ingin Want To Eat Ingin Makan Cepat Dan Murah Kalau Yang B Want Eating Berarti Ingin Dimakan Ya Maknanya Pasif Ingin Dimakan Gak Mungkin Working People Ingin Dimakan Kan Oke Jadi Ini Yang B Salah Yang C Juga Salah Karena Bukan Infinitif Juga Bukan Verb Ink Yang Ini Juga Salah Karena The Ini Tidak Bisa Diikuti Oleh Verb Jadi Setelah The Itu Noun Disini It Adalah Verb Base Atau Verb Satu Disini Jadi Ini Salah Selanjutnya Soal Yang Ketiga Belas After Seeing The Movie Centennial Blah 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 Kalau Kita Lihat Disini Seeing The Movie Centennial Setelah Connector After Disini Diikuti Verb Ini Sebenarnya Bentuk Reduce Adverb Clause Atau Bentuk Introductory Verb Phrase Yang Mana Disini Perasa Seeing The Movie Centennial Menjelaskan Noun Yang Terletak Setelah Koma Disini Jadi Disini Subject Pada Frase Ini Dan Kalimat Setelah Koma Harus Subject Yang Sama Jawaban Yang E Ini Salah Karena Kalau Kita Jawab Yang E Maka Disini Subject The Book Gak Mungkin Buku Seeing The Movie Buku Tidak Bisa Melihat Film Yang Bisa Melihat Itu Kan Orang Jadi Salah Jawaban Yang B Juga Salah Ini Subject The Book C Ini Baru Benar Subject Many People After Seeing The Movie Centennial Many 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 People Wanted To Read The Book Banyak Orang Ingin Membaca Buku Itu Jadi Disini Yang Tepat Adalah Many People The Reading Juga Salah Karena The Reading Gak Mungkin Bisa Melihat The Movie Centennial Selanjutnya Soal Yang Ke Empat Belas Bla 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 Carl Sandburg Is Also Well Known For His Multi-Volume Biography Of Lincoln Kalau Kita Lihat Disini Jawaban Yang Tepat Adalah Jawaban Yang E Karena An Eminent American Poet Ini Introductory Phrase Jadi Frase Pengantar Yang Menjelaskan Carl Sandburg Atau Disini Juga Bisa Disebut A Positive Yang Letaknya Di Awal Kalimat Ini Bentuknya Berupa Noun Phrase Frase Frase Adalah Kelompok Kata Yang Tidak Memiliki Struktur Subject Dan Verb Disini Yang B Ini Salah Ini Strukturnya Subject Verb Kalau Kita Pakai Yang B Otomatis Disini Kita Butuh Konektor Padahal Pada Soal Tidak Ada Konektor Dua Kalimat Tidak Cukup Hanya Digabungkan Dengan Memakai Koma Harus Ada Konektor Jawaban Yang C Ini Juga Salah Karena Disini Tidak Lengkap Ungrammatical Kalau Kita Letakkan Koma Disini Otomatis Nanti Ini Terpotong Who Is Ini Terpotong Ini Tidak Lengkap Kemudian Yang D Ini Tidak Tepat Karena Kalau Kita Pakai Despite Disini Maka Maknanya Kontras Padahal Disini Tidak Bermakna Kontras Despite Artinya Meskipun Atau Walaupun Selanjutnya Soal Yang Ke 15 The Examiner Made Us Blah 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 Our Identification In Order To Be Admitted To The Test Center Kalau Kita Lihat Pada Jawaban Yang E Ini Salah Karena Disini Ada Kata Kerja Made Kemudian Dikuti Oleh Us Verbs Kemudian Disini Ada Yang Kosong Ini Seharusnya Diisi Bukan Oleh Verb Inc Tetapi Oleh Verb Base Seperti Jawaban Yang B Jawaban Yang B Ini Jawaban Yang Tepat Ini Bentuk Kata Kerja Kausatif Jadi Kata Kerja Yang Digunakan Untuk Menyebabkan Orang Lain Melakukan Sesuatu Ini Kita Sebut Dengan Kausatif Verbs Kalau Kita Pakai Make Let Atau Have Atau Bentuk Lampau Dari Verb Ini Kemudian Diikuti Oleh Objek Biasanya Berupa Orang Maka Setelahnya Diikuti Oleh Verb Base Atau Kata Kerja Bentuk Dasar Seperti Made Us Show Ini Verb Base Let Us Go Go Ini Verb Base Have Atau Has Us Check Ini Verb Base Kalau Lampau Kita Bisa Pake Head Disini Ada Pun Kalau Kita Pake Get Maka Diikuti Oleh Objek Berupa Orang Kemudian Diikuti Oleh Infinitive Yaitu To Plus Verb Base Contohnya Got Us To Show Jadi Ada To Di Sini Jawaban Yang C Ini Verb 2 Salah Yang D To Show Ini Juga Salah Karena Infinitive Demikian Pembahasan Soal Structure Bagian Pertama Nomor 1 Sampai 15 Nantikan Pembahasan Selanjutnya Tentang Soal Written Expression Nomor 16 Sampai 40 Terima Kasih Dan Salam Ben Pinter Set $27 incompatileri Sampai Bes geared CSV Act вы Ôh Opinion L